Terima kasih 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 Contoh produknya adalah berbasiskan pada buku dan video Yang bisa dipelajari tentunya Di rumah Dengan keluarga, dengan saudara Dengan kakak, dengan adik Dipelajari di rumah Kenapa akan bisa memilih bisnis Atau strategi seperti itu? Karena saya kira Untuk menguasai bahasa internasional Tidak lain Tidak ada cara yang lain Selain dari itu Mulai dulu dari rumah Mulai dulu dari rumah Mulai dulu dari rumah Praktekkan dulu dengan Keluarga terdekat Dengan orang tua Dengan kakak, dengan adik Adapun ketika kita akan Mempraktekannya dengan orang luar Tentunya saya Orang yang akan siap untuk melayani Jadi kalau begitu Saya bahasan yang pertama tadi Eh, yang kedua Bahwa dasar saat itu Lingkungan bisnis itu Lingkungan dulu Lingkungan itu yang Menentukan keberhasilan Dan itulah yang menjadi dasar Buat akak memilih Bahwa selain yang memiliki produk Berbasis layanan Berbasis layanan Apa? Visi 5, 10 tahun ke depan Dengan dari English Channel Ya, saya sangat menginginkan Sebuah channel Sebuah Ian English Channel ini Bungkus program dari Ian English Itu adalah menjadi program Yang melayani Semua orang Untuk menguasai Skill komunikasi bahasa English Baik dari layanan anak-anak Untuk orang muda Orang dewasa muda Dan tentunya orang tua Jadi itu menjadi kamal ya? Ya, menjadi kamal Memang bisa berbasis Dengan baik Insya Allah Nah, kan kalian bicara Bisnis ini kan teraturah naiknya Betul Bagaimana akan bisa bertahan Di dalam Kompetisi bisnis ini Sehingga Ian English Channel Masih bisa bertahan Karena ini bagaimana Ternyata saya sampai Ya, tentunya Saya harus kembali dulu Ke dalam diri sendiri Apakah bisnis ini Akan menjadi sesuatu yang Apa ya Menjadi passion saya Atau enggak Walaupun ternyata Seperti yang telah sampaikan juga Oleh para hati Bahwa passion saya Tidak cukup Tentunya Saya akan melakukan strategi Setelah passion saya Saya lengkapi Apakah benar Betul Memang betul-betul Bisnis ini adalah Yang saya sukai Yang saya akan Pertahankan Sampai kapanpun Saya berstrategi dengan orang lain Melalui yang disebut Dengan salah satunya Yang sangat gampang Berkolaborasi Oh, itu lah Yang menjadi Pakai strateginya Betul Yang jadi concern saya Oke Mungkin buat pesan ini Buat sama-sama Yang ingin memulai Bisnis Atau pun memulai Dalam terhadapan Strategi kolaborasi Apa kesalahan? Ya Strategi kolaborasi Kita coba dulu Dengan satu Visi Apa sih Sebetulnya Visi kolaborasi itu Apakah Kita akan memberikan Manfaat Untuk Untuk rekan Yang kita ajak Berkolaborasi Karena itu penting Kalau itu memberikan Manfaat Insya Allah Saya pikir Bertahan Dan jalan terus Baik Sahabat-sahabat Itu sangat Inspiratif sekali Dari kalian Kalau saya lihat Bahasan pertama Bahwa seorang Pemisi yang menjadi Alisa Pegi Dengan pertama Membentukan visi Lalu punya visi Semua orang harus Bersabatnya Itu jadi penasi Menurut konteksnya Bahwa Setiap orang itu Kalau di pesaing Sekarang sudah punya Produk yang sama Tapi beliau bungkus Dengan namanya Diasa Dan itu Kedalamannya adalah Kedalamannya keluarga Beliau ini menjadi Konteksnya Cuma dalam perjalanannya Beliau mendapat Satu kolaborasi Kolaborasi dengan Beliau pihak Untuk bisa mendorong Setiap orang bisa Berbahasa Inggris Bisa mampu Menjadi ekspert Di bahasa Inggris Sehingga Bahasa Inggris Bukanlah sesuatu Yang sudah bagi Lagi buat orang-orang itu Dimulai dari Baik itu anak-anak Yang maja Dua masa Dan itu Itu sahabat-sahabat Bahasan kita Malam ini Belbis Online Bahasa Inggris Harus menjadi Anisrategi Pada Belbis 29 Juni 2019 Terima kasih Kalian Atas kehadirannya Dan semuanya Saya kembalikan Ke Kak Kejan Itu kan Kejan Oke Menarik Kak Kejan Terima kasih Pak Mer Tapi kita hari ini Tentang Strategi Bisnis Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Kan Yang tadi Juga Pak Mer Bisa memberikan Wawasan-wawasan baru Bagi kita Karena ini Bisa menerangkan Strategi yang tepat Kita akan Suat kembali Di Belbis Minggu depan Baik rekan-rekan Sekalian Apakah Anda Seorang Interpreneur Yang ingin Sukses Saksikan Bahasan kami Di Belbis Untuk Minggu depan 6 Juli 2018 Pukul 19.15 Sampai selesai Belbis akan membahas Tentang Interpreneur Real Mindset Kita akan coba Bahwa dengan mempunyai Mindset Insya Allah Para Interpreneur Akan menuju Sukses Terima kasih Sampai selesai Sampai selesai Berbis Seringkali Orang bertanya Kenapa Saya sering Malas berbisnis Ah Mau berubah Saya gak kuat Berbisnis Saya mau mundur lagi Karena gak punya Interpreneur Mindset Sikap mental Seorang Interpreneur Dan ini Sejatinya Yang menjadi faktor Sukses Seorang Insya Allah Materi ini Akan kita bahas Seminggu depan Jumat Tanggal 6 Juli 2018 Di Belbis Online Real Mindset K117.1 FM Pukul 19.15 Sampai 2015 Ayo Kita bahas Barang-barang Silahkan bertanya Bisa live streaming Di www.klfm.com Silahkan Tunggu ya Sampai jumpa